Intro Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional. Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. MK memerintahkan agar mengubah aturan ambang batas parlemen tersebut sebelum pelaksanaan pemilu 2029. Aturan tersebut tertuang dalam putusan MK No. 116-PUU-21-2023 yang dibacakan dalam sidang di gedung MK Jakarta pada Kamis kemarin. Menurut MK, aturan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Kendati demikian, MK mengatakan penghapusan ambang batas parlemen 4% tersebut masih berlaku untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024 yang baru saja berlangsung. Namun, ambang batas parlemen tidak bisa lagi diberlakukan pada pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.